Bagaimana cara sederhana dalam memahami arti candlestick? Sehingga sebagai trader pemula, kita jadi tahu apa arti dari variasi candle yang terbentuk di pasar trading. Pertama dari sisi warna. Jika warna candlenya hijau, itu artinya pasar sedang menguat. Artinya pasar sedang didominasi oleh para pembeli. Banyak trader sedang melakukan buy. Kondisi ini disebut dengan istilah bull market. Dan candle seperti ini disebut sebagai candle bullish. Sedang jika warna candlenya merah, berarti pasar sedang melemah. Sedang didominasi oleh para penjual. Banyak trader melakukan sell. Kondisi ini disebut dengan istilah bear market. Dan candle seperti ini disebut sebagai candle bearish. Kedua dari sisi panjang pendek, body, dan sumbu candle. Semakin panjang body candle dari sumbunya, berarti menandakan pergerakan harga semakin kuat. Sedang jika kebalikannya, alias sumbu candle lebih panjang dari bodinya, Maka itu artinya, pergerakan harganya melemah. Dan segalukus isarat akan terjadi pembalikan arah. Kemudian, jika posisi body candle yang kecil berada di tengah-tengah sumbu candle yang panjang, Maka itu menandakan pasar sedang bimbang. Para trader banyak yang ragu. Jumlah yang membeli dan menjual berimbang. Pasar tidak menguat dan juga tidak melemah posisinya imbang. Nah, itulah cara sederhana dalam memahami bentuk candle secara umum. Tapi jika inginnya lebih rinci, Anda bisa pahami juga jenis-jenis pola dari candlestick itu sendiri. Okei. Terima kasih telah menonton!